Hari ini kita akan belajar membuat sediaan suspensi, yaitu sediaan suspensi antibiotika kolorapenicol. Ada pun bahan yang diputuhkan untuk pembuatan suspensi ini, yaitu kolorapenicol itu sendiri sebagai bahan aktif, kemudian ada bahan tambahannya polisorbat, propilendigo, sirup simples, MSNA, dan air. Baiklah, kita mulai dengan pertama, yaitu membuat Mucilago CMCNA. Cara pembuatannya, Mucilago CMCNA ini kita harus biarkan mengembang di dalam air panas. Air panasnya itu disesuaikan dengan jumlah yang diputuhkan untuk CMCNA ini, dengan bahan sejumlah ini, diperlukan air panas sebanyak 10 mili. Jadi kita ukur air panas 10 mili kurang lebih 10-14 bisa untuk pembuatan Mucilago ini. Kita biarkan Mucilago-nya mengembang kurang lebih 10-15 menit. Oke, sambil kita menunggu CMCNA-nya mengembang, maka kita kalibrasi botol yang kita gunakan untuk menaruh sediaan kita. Nah, kali ini kita akan membuat suspensi kolorapenicol sebanyak 50 mili, maka kita akan melakukan kalibrasi botolnya 50 mili. Lalu kita melakukan penandaan, ya, ini batasnya, jadi kita melakukan penandaan seperti ini. Setelah itu berarti selesai kalibrasi, maka cairan ini kita bisa buang. Oke, nanti setelah sediaannya jadi, kita akan masukkan sediaan suspensi sampai dengan batas 50 mili ini. Setelah Mucilago kita diamkan 10-15 menit dia mengembang, Maka kita lakukan pencampuran, ya, sampai terbentuk sediaan Mucilago, ya. Kita aduk agak cepat, ya, sampai tersampur sempurna. CMCNA-nya dengan air yang tadi di dilakang. Oke, jadi tadi, saat kita melakukan penembalan Mucilago, jangan lupa ditambahkan juga 5 mili air dingin. Kita aduk Mucilago-nya, ya, kita campur. Sampai terbentuk Mucilago seperti ini, ya, jadi seperti agar-agar. Mekinlah cara pembuatan Mucilago. Oke, tahap selanjutnya, dari pembuatan suspensi setelah kita membuat sediaan Mucilago dengan CMCNA, kita menggunakan bantuan dari bahan lainnya, yaitu ada Propylenicol dan Polisorbat yang kita jadikan satu. Kita campur dengan bahan aktifnya Klorofenicol, karena untuk membantu dari kelarutan Klorofenicol, ya. Kemudian kita bantu dengan kelamasan untuk mempermudah menambah kelarutan dari Klorofenicol, ya. Kita aduk, sampai larut sempurna seperti ini. Kemudian bahan aktif yang telah kita larutkan dengan Polisorbat dan Propylenicol, kita masukkan ke dalam lupang, kita campur dengan sediaan Mucilago CMCNA. Kita aduk, kita gerus, sampai tercampur dengan sempurna. Setelah kita melakukan pencampuran Mucilago CMCNA dengan bahan aktif yang tadi sudah kita larutkan, hasilnya seperti ini. Maka, tahap terakhir, kita tambahkan penangku manis, yaitu sirup simplex. Yang telah kita ukur, sesuai dengan formulanya, kita aduk hingga tercampur dengan sempurna. Nah, semua bahan telah kita campurkan, demikianlah sediaan suspensi ini, ya. Sudah kita buat, kemudian tahap selanjutnya kita melakukan pengemasan. Jadi, kita melakukan pemindahan sediaan yang telah kita buat, ya. Dari lupang kita masukkan ke dalam botol, dengan bantuan corok. Oke, sediaan yang sudah kita masukkan tadi, kita tambahkan air sampai dengan batas yang telah kita kalibrasi, yaitu 50 mili. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat, ya. Jadi, sampai dengan batas atasnya 50 mili. Ya, enggak. Kemudian kita tutup kesediaannya. Kita lakukan pemocokan. Oke, kesediaan telah jadi. Maka kita beri label, ya. Karena ini obat minum, penggunaan untuk obat minum, maka dia etiketnya putih. Ya, kita beri nomor, misalnya hari ini ini adalah resep pertama yang kita buat untuk pasien ini. Jangan lupa kita isi dengan apotekar yang membuatnya. Tanggal pembuatan. Kemudian tulis nama pasien. Kemudian tulis nama obatnya. Kemudian aturan pakaiannya. Kemudian informasi tambahan. Karena ini sediaan suspensi, maka harus kocok terlebih dahulu. Sebelum diminum. Ya, jangan lupa ditulis juga di dalam label obat. Kemudian kita lakukan penempelan label obat pada botol sediaan obat. Demikianlah cara pembuatan sediaan suspensi ke luar penikon. Sekian video pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami, ya. Terima kasih.